Cinta karena Allah itu gini, contohnya gini ya, kalau misalkan kita mencintai seseorang, kita mencintai seseorang, kemudian orang itu tinggal di rumah itu. Kita kalau misalkan datang ke rumah itu, hati kita bergetar, wah ini kekasih saya tinggal di tempat ini, oh mantan istri saya dulu tinggal di tempat ini, dulu mantan istri tapi saya masih mencintai. Jadi ketika mendatangi rumah itu, masih ada getaran hati. Kita aslinya gak mencintai rumah itu, yang kita cintai siapa? Mantan istri yang ada di dalam tempat itu. Itu namanya cinta karena. Itu namanya cinta karena. Nah kalau kita cinta karena Allah SWT, mencintai seseorang karena Allah SWT, ya kan, artinya ketika kita mengunjungi saudara kita karena Allah SWT, itu dalam diri kita ada getaran, getaran cinta kepada Allah SWT. Kenapa saya mengunjungi dia? Kenapa saya mencintai dia? Karena saya cinta kepada Allah SWT. Itu maknanya, makna daripada kita itu cinta karena Allah. Nah ini, makanya orang ini, ya kan, orang ini ketika ditanya apakah engkau punya kepentingan, punya maksud, punya niat, punya orientasi ketika mau menemui saudaramu di negeri ini. Dia mengatakan tidak, aku menemui dia karena aku mencintainya karena Allah. Cintaku kepada Allah menggerakkanku untuk menemuinya. Cintaku karena Allah menggerakkanku untuk berbakti kepada orang tua. Cintaku kepada Allah menggerakkanku untuk mencintai Rasulnya. Itu sebenarnya maksud daripada cinta karena Allah. Ya, itu maksud daripada cinta karena Allah. Donasi dakwah malang mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagai manfaat.